Tim gabungan pemerintah dan TNI Polri menggelar razia di sejumlah pusat perbelanjaan di Kota Mataram. Dalam razia ini, petugas juga menutup puluhan toko. Satu persatu pusat perbelanjaan dan toko pakaian ini didatangi petugas gabungan. Pihak manajemen dan pengelola toko dihimbau untuk menutup sementara operasional pusat perbelanjaan dan toko pakaian di Kota Mataram. Penutupan ini menindaklanjuti keputusan Wali Kota Mataram tentang penutupan operasional pusat perbelanjaan dan toko pakaian dalam rangka pencegahan COVID-19. Sejumlah pusat perbelanjaan dan toko pakaian di Mataram menyedot perhatian masyarakat apalagi menjelang Lebaran Idul Fitri. Selain itu, penutupan dilakukan karena pengunjung maupun pemilik toko tidak menjalankan protokol penanganan COVID-19. Ada 22 titik yang kita lakukan penutupan sementara. Ada yang jual pakaian, ada 9 yang jual sembako, ada 13 yang jual pakaian. Jadi titik-titik ini adalah merupakan keputusan bersama pemerintah daerah untuk ditutup sementara. Menunggu sekali lebih lanjut. Kenapa ditutup? Pertama meningkatnya COVID-19 di Kota Mataram yang sekarang sudah 145 untuk Kota Mataram. Tata pertimbangan itulah yang kita pemerintah mengambil angka-angka itu. Pedagang pun pasrah dengan tindakan petugas. Pedagang mengaku rugi besar karena biasanya meraup keuntungan menjelang momentum Hari Raya Idul Fitri.